Usai mengkritik Ridwan Kamil, seorang guru honorer dipecat oleh Yayasan. Berlebihankah atau wajar? Kita akan berbincang lebih lengkap, sudah ada bersama kami, Muhammad Sabil, guru yang dipecat usai mengkritik Ridwan Kamil, Ketua DPD Golkar, Jawa Barat, Aceh Hasan Syazili, dan Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat sore, Bapak-Bapak. Salam sehat. Selamat sore, Pak. Kita ke Pak Sabil dulu ya. Pak Sabil, dari komentar yang Anda tuliskan waktu itu, apa maksudnya sebenarnya? Ya, Assalamualaikum. Selamat sore. Pada Bapak-Bapak semua, komentar pada waktu itu, maksudnya adalah, jadi melihat acara, apa namanya, game virtual ya, performon virtual antara Kang Emil dengan sisiwa dan guru secara virtual, seri SMP TASIK Malaya, yang maksudnya untuk mengomentari posisi ya, posisi Kang Emil itu sebagai apa, gitu. Apakah sebagai gubernur, apakah sebagai kader pasai, ataupun sebagai pribadi, gitu. Kalau, ya karena dalam hal ini, gitu, pada tayangan, gitu, Kang Emil membawa, secara tidak langsung membawa simbol, gitu, membawa simbol partai politik tertentu dengan warna kuning, gitu. Karena, seperti yang sering banyak dilihat di media juga, beberapa, dua bulan, dua bulan terakhir itu kan, Kang Emil lagi sering, gitu ya, menggunakan jasur warna kuning. Nah, seingat saya, atas pemahaman saya, gitu ya, di lingkungan sekolah itu kan, tidak boleh ada politik praktis, ya, gitu, atau atribut, atau simbol apapun, gitu, masuk ke lingkungan sekolah, gitu. Itu sih yang mendasari komennya. Ada pun pengindahan sekaman, ya, gitu ya. Ya, seperti yang sudah diberitakan, gitu ya. Maksud saya sih, bukan berarti tidak sopan, ya. Ada-ada cara, bukan berarti tidak sopan, karena yang saya ketahui, dan masyarakat ketahui, kan Kang Emil orangnya, semuanya, friendly, gitu. Oke. Kang Sabil, sebelumnya, Anda tahu kapan Anda dipecat? Ya, halo? Anda tahunya kapan Anda dipecat? Di hari berikutnya. Di hari berikutnya, di hari Rabu, satu hari kemudian. Satu hari setelah Anda berkomentar, dan setengah jam kemudian dibalas oleh Kang Emil, besoknya Anda dipecat? Iya. Oke. Oke. Sebelumnya tidak ada niatan untuk menyinggung, ataupun dengan mengatakan dengan kata-kata kasar tadinya. Tadi kita ke ini dulu, Pak Aceh. Pak Aceh, sebenarnya tadi ada kritikan yang disampaikan oleh guru di Cirebon, terhadap Ridwan Kamil. Ini sebenarnya wajar tidak harus dipecat dari yayasannya, karena kritikan kepada gubernur, Pak Aceh. Ya, kalau kita kan negara demokrasi ya, kritikan dan proses dialektika itu kan seharusnya biasa. Tidak perlu ditanggapi secara baperan gitu. Ketika ada pihak yang mengkritik terhadap sebuah kebijakan, dan mengingatkan, saya kira itu sesuatu yang seharusnya memang ditanggapi secara bijak juga oleh kita. Makanya ketika Mas Sabil dipecat oleh pihak sekolah, ya tentu Kang Emil juga akan tidak setuju. Jangan Kang Emil, saya juga tidak setuju. Hanya memang ini kan soal perspektif terhadap bagaimana kita menilai terhadap nilai etis itu. Seperti halnya Pak Sabil juga menilai, ini kan sebetulnya ada penilaian yang dilakukan oleh Pak Sabil terhadap Pak Emil yang dalam perspektif Pak Sabil bahwa dia mau berpolitik praktis. Kita kira-kira kan begitu. Kalau kegiatan dari Gubernur Jawa Barat dengan siswa SMP, lalu ia memakai jaket Partai Golkar, dan ini dikritik oleh warga. Wajarkah itu kritikan itu sebenarnya? Enggak, itu bukan jaket Partai Golkar. Enggak ada di situ. Karena saya tahu betul Pak Emil itu menggunakan jas kuning, agak gelap, dan itu bukan jas Partai Golkar. Kalau jas Partai Golkar jelas harus ada lambang Golkarnya. Kalau ini kan enggak ada lambang Golkarnya. Oke Pak Haci, tapi mungkin dianggap Pak Kang Sabil itu identik dengan Partai Golkar. Tapi di tengah kegiatan dia. Sekarang saya memakai baju putih, apakah identik juga enggak dengan apa namanya, dengan simbol partai tertentu? Kan enggak juga. Kan ada juga partai politik yang menggunakan baju putih atau warna putih sebagai warna dasar dari partainya. Tapi kan tidak selalu identik dengan warna partai tertentu. Saya suka menggunakan baju biru, saya suka menggunakan baju hijau. Tidak harus diaposiasikan itu sebagai partai tertentu. Kecuali kalau memang di situ ada lambang partainya. lalu kemudian lambang partai tersebut dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya kira itu harus clear. Jadi saya sering menggunakan sebagai ketua Gauta Jawa Barat, kegiatan kenegaraan, menggunakan baju. Kami dapat. Ya, baik kami dapat joinnya. Pak Haci, bentar. Kita ke Mas Satriwan dulu untuk mengomentari terkait dengan pemenyataan ini. Mas Satriwan, bagaimana Anda memandang ini? Ya, kami dari salah satu organisasi guru P2G ya, sangat menyayangkan karena ini berlebihan gitu. Sanksinya langsung memecat. Kalau kita lihat, konsideran di dalam surat pemecapan ya, Kang Sabil ini, itu lemah. Karena misalnya di poin menimbang itu hanya menjelaskan, bukan menjelaskan ya, mengutip undang-undang guru dosen, kemudian kode etik guru gitu, dan tata tertib sekolah. Kalau di bedah justru, di undang-undang guru dosen itu, khususnya pasal 42 sampai 44, justru guru itu, jika ada dugaan pelanggaran kode etik, mereka harus diselesaikan dalam sidang, ya sidang kode etik di majelis atau dewan kehormatan organisasi profesi guru. Jadi tidak bisa sekolah atau yayasan. Ya, apalagi ada indikasi kuat, misalnya ini masukan. Ada indikasi kuat ya, laporan kami itu, masukan dari KCD gitu kan, kantor kepala, apa namanya, kantor cabang dinas gitu ya, pendidikan profesi Jawa Barat yang ada di Ciremon gitu. Jadi justru, Pak Sabil ini harusnya dibuktikan dulu secara etik di dalam sidang ya, Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Guru. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita merujuk undang-undang guru dosen, bahkan kita merujuk kode etik guru Indonesia yang baru difasilitasi pembuatannya oleh Kemdik Mudristek, ya kami juga terlibat bersama 69 organisasi profesi guru di akhir Desember kemarin, itu ada tahapannya, ada kategorisasi juga, pelanggaran ringan dan berat misalnya. Nah, kalau berat, ya bisa, misalnya langsung dipecat gitu kan, walaupun tetap harus ada fase-fase tadi, tahapan-tahapan tadi. Apalagi, kalau ini masuk kategori yang ringan gitu kan. Harus dibuktikan juga, misalnya oleh ahli bahasa Sunda terkait dengan undak usung bahasa gitu kan. Jangan-jangan orang Ciremon atau saya dari Bogor, mana itu menunjukkan diksi yang akrab, apalagi dari Banten, dari Kang Aceh misalnya gitu. Nah, harus dibuktikan di dalam sidang kode etik di Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Guru. Karena kita negara hukum. Nggak bisa sekolah main begitu saja, memecat gitu kan ya. Ini sangat lemah sekali justru dasarnya gitu. Mas Satriwan, artinya kalau alibi dari pihak sekolah atau pihak yayasan ini adalah selain dengan undang-undang guru dan dosen, tapi juga tata tertib yayasan, ini tidak bisa diterima? Ya, justru tidak bisa diterima. Karena undang-undang guru dosen, ya termasuk PP tentang guru dan Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan guru itu mengatakan sebaliknya ya, bahwa tadi terkait dugaan pelanggaran kode etik kepada guru itu harus dibuktikan di dalam sidang kode etik yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan gitu di Organisasi Profesi Guru, bukan oleh yayasan langsung gitu. Nah, yang kedua juga, ini harusnya kan ada surat teguran juga gitu kan, yang pertama, kedua, kemudian harus ada karifikasi gitu kan, tahapannya cukup panjang lah. Nah, dan kita juga belum mendengar Kang Sabel ini anggota dari Organisasi Profesi Guru apa? Apakah PGRI? Apakah Persatuan Guru apa? gitu kan. Nah, ini kan belum ada juga kejelasan. Mestinya diselesaikan di internal Organisasi Profesi, bahwa kata maneh itu misalnya itu dinilai kasar gitu kan, oleh ahli kata bahasa Sunda. Ini kan belum ada. Nah, makanya kami justru menyesalkan ada dugaan intervensi dari kantor cabang dinas, dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini gitu. Dan kami apresiasi Kang Emil justru. Baik, Mas Satriwan, kami dapat poinnya. Ini harusnya ditanyakan dulu ke Pak Sabil, maksudnya seperti apa? Mungkin kita tanyakan, Pak Sabil, setelah ramai-ramai ini, Kang Emil kan bilang kalau dia sebenarnya tidak ingin Anda diberhentikan, tapi cukup ditegur. Lalu, seperti apa sikap Anda sekarang? Saya update per hari ini ya, saya update per hari ini, saya ditari, surat pemeriksaan ya, surat pemeriksaan ya, surat pemeriksaan yang ditari, dan akun namanya, dipersilakan untuk kembali mengajar gitu. Karena tadi ada pertemuan juga bersama antara KCD 10 dengan pihak sekolah. Itu sih, kalau untuk status hari ini. Karena, ya kalau koronologi keberhentian, itu kan ada kata di hari Rabu ya. Kang Sabil, artinya Anda akan mengajar kembali? Belum tahu sih sebenarnya. Kemungkinan besar sih, saya akan memilih untuk mengundurkan diri ya, jadi bahasanya bukan lagi diberhentikan. Mungkin akan lebih mengundurkan diri dengan alasan, apa namanya, biasanya sendiri cukup malu sih ya, cukup malu dalam artian. Baik. Apa namanya, sudah lembaga sekolah gitu ya, lembaga sekolah dan ya, kan jadi kebawa-bawa gitu. Baik. Kasianlah gitu, kasian dalam artian, kita kan guru, kita kan sekolah swasta gitu, sekolah swasta. Anda merasa tidak nyaman setelah kasus ini semakin rame dan membawa pihak sekolah. Kita meser ke Pak Aceh dulu. Pak Aceh, sikap dari Golkar Jawa Barat ini kedepannya seperti apa terkait kasus hal ini? Ya, saya kira Pak Emil juga sama ya, bahwa beliau mengatakan tidak perlu dipecat gitu ya, karena ya, mengkritik itu sesuatu yang biasa. Dan saya kira pernyataan Kang Emil ini jelas bahwa beliau sesungguhnya juga memberikan kebebasan kepada setiap apa namanya, warga Jawa Barat itu untuk mengkritik berbagai kebijakan. Tentu dalam konteks Kang Sabil ini atau Mas Sabil ini, Pak Emil merasa bahwa sebagai guru tentu saya setuju ya dengan Pak Salim ya, bahwa kita harus meng ya, kalau alasannya soal etis tidak etis, memang ini sesuatu yang sifatnya debatable ya, perlu diperdepatkan. Pak Aceh, kalau soal penggunaan jaket warna kuning atau nantinya mungkin bisa jaket partai yang bisa mungkin menimbulkan multi tafsir di pandangan masyarakat, mungkin akan diingatkan nggak Kang Emil dari Golkan? Gini, sekarang misalnya apakah orang yang memakai jaket kuning itu padahal itu adalah jaket UI yang akan dinilai sebagai berpartai? Kan enggak. Ya kan? Kampus saya di UI Jakarta menggunakan warna biru. Bisa identik juga dengan partai tertentu. Ini kan tergantung dari cara pandang kita. Ya kan? Jadi tidak we are the yellow jacket gitu misalnya. UI kan mengatakan demikian. Apakah kemudian itu harus identik dengan Golkar kan? Enggak gitu loh. Jadi menurut saya ini kan tergantung dari cara kita memandang terhadap simbol-simbol itu. Oke. Baik. Ya kan tak tahu kan. Beberapa perguruan tinggi juga menggunakan warna-warni yang identik sama dengan partai-partai. Baik. Baik Pak Aceh kita terima poinnya. Singkat saja mungkin ke Mas Satriwan Salim terakhir. Soal masalah ini. Masalah dari kritik guru di dunia pendidikan ini terjadi. Dan sudah kadung terjadi dipecat namun juga disuruh balik tapi juga Kang Sabil tadi mengatakan ia tidak nyaman. Bagaimana sikapnya? Ya yang jelas bernalar kritis itu salah satu dimensi di dalam profil pelajar Pancasila sekarang. yang dikembangkan oleh Kemdikbud. Jadi guru kritis itu saya pikir akan menular kepada siswa-siswinya karena itu tuntutan juga dalam konteks kurikulum. Dan yang paling penting kami tidak ingin ini menjadi presiden guru. Di suatu hari nanti ada guru yang kritis misalnya atau ada guru yang mengkritik pejabat lalu atas nama menjaga apa namanya marwah pejabat tersebut lalu ada dungan intervensi misalnya nanti intervensi kepada dinas pendidikan kepada suku dinas atau KCD sampai ke sekolah sehingga dia dipecat. Awalnya kan ada dungan intervensi ketika sampai di DM kan di IG-nya sekolah gitu kan ya tolong ini ditegur dan seluruhnya. Pasti rasanya tenakin gitu sekolah digituin kalau bahasa kampung saya pasti gak enak. Ya kan? Nah makanya mungkin ada karena cari muka atau apa dinas pendidikan atau kantor cabang dinasnya sehingga udahlah pecat aja gitu kan ya. Nah ini saya pikir tidak baik. Makanya guru juga harus patut taat kepada KODET guru undang-undang guru dosen begitu juga pemerintah gitu kan atau siapapun gitu. Kita sama-sama harus menghargai harkat martabat guru kalau bukan kita siapa lagi. Satriwan ini juga karena di Instagram kan aktivitasnya banyak sekali followersnya dengan komentar bermacam-macam berbagai pandangan. Terima kasih. Satriwan Salim Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Aceh Hasan Sazili Ketua DPD Golkar Jawa Barat dan Muhammad Sabil Guru Honorer di Cirebon Jawa Barat. Terima kasih.